musik kembali lagi bersama aku di video kali ini kita mau review jujur lagi seperti glamping tapi ini seperti room juga i don't know what i call it dan mereka punya dua area disini kita mau menuju ke kamarnya langsung ada beberapa kamar seperti ini gengs ini aku mau review satu persatu dulu karena danau nya juga lumayan jauh dari sini gengs oke kita review pertama dari depannya tampak depannya seperti ini kalau nama tempat ini adalah The Volume yang berlokasi di Bedugul tempatnya di Kabupaten Tabanan jadi aku dari Sinjaraga ke sini kurang lebih berjalan satu jam ya dari kota satu jam ada dua lantai ini lantai pertama dan ini lantai kedua gengs nah kita masuk dulu dari sini depannya kita dikasih dua kursi sama satu meja lengkap dengan ice tray terus disini kita juga ada tempat chills geng mantep banget kita bisa chill disini duduk terus kalau kalian stress bisa hilangkan tenat kalian disini agak remang-remang ya gengs gak apa-apa ini masih work masih bisa kita lihat terus ini kita dapat complimentary 2 botol air mineral di sini juga ada menu kantin at volume garden oke terus kita pindah ke sini lagi ada kopi gengs kopi tea sama ini cookies dikasih cookies disini nice pasitlah selanjutnya itu ada televisi gengs ini kita dapat apa nih tacher dalenan cocok untuk B sebenarnya di dalam itu adalah ciposong terus ada handuk kita masuk ke kamar mandi disini ada kaca bisa ngacak tempat eek dan lengkap dengan shower hot and cold water kita juga dikasih disini sabun ya sabun cair sama west apple dia juga bersih untuk kebersihan ini keren sih gengs dengan harga 1 juta kurang yang paling bagus kalian bisa chill disini mereka udah siapin selimut disini ya lumayan tebal gengs untuk pasangan kalian yang paling bagus itu ada di dalam sini gengs ah oke mereka siapin dapur juga gengs dengan harga kurang dari sejuta mereka nyiapin dapur yang sangat bagus geng lengkap dengan kitchen stove everything here man bahkan cutler juga ada bahkan netkin juga ada gengs good it's very good man lengkap talenan juga ada ini warse ketalenan nih terus kita naik ke atas sekarang nah itu cuman pencahanya kurang sih makanya enggak sedikit susah di video guys halo nah kita masuk ke atas geng kita bisa lihat danau 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 nya seperti laut halo disini juga lagi berhujan nyes nah bednya ini ukuran double dan kita dikasih 4 bantal kayaknya ada AC nya atau enggak nah ya mungkin enggak nanti itu lampu cuman seperti ini gengs jadi mereka udah cuman nyapin tempat tidur aja di atas dan bed mat seperti ini emang kalau menurut aku ini di jam 5 ya gengs hampir jam 6 ini suasananya disini tuh seperti di swiss gengs aku emang gak pernah ke swiss tapi kalau aku lihat-lihat di youtube ini seperti di swiss suasananya gengs jadi ada gunung ada danau dan udaranya juga seger banget ini worth it banget sih kalau menurut aku di harga 1 juta kurang itu berapa tadi yang 950 ya oh berapa harganya 950 ha 950 oke jadi untuk harganya ini 850 room only dan 950 ribu itu untuk include breakfast nya gengs jadi kita ambil yang 950 ribu include breakfast kalau menurut aku ini sangat-sangat worth it gengs dengan harga kurang dari 1 juta kalian sudah dapat breakfast itu untuk 2 orang dan breakfast nya let's see tomorrow ini ada beberapa tipe kamar gram pink tapi aku kurang tahu nih tipe kamarnya apa aja cuma yang seperti itu saya akan lihat ini seperti ini gengs tempat chill juga yang paling bagus tempat chill terus mereka udah nyediain jembatan cinta kayak gini gengs jembatan cinta ada kolam lili juga masalah ini lili apa-apa isinya kita ikannya besar-besar gengs tampah yang memang mau tampah yang memang mau tampah baik kamu yang mali bebek-bebekan yang iya ayo ayo tuh suasananya enak banget gengs seperti di swiss gengs kan disana juga kayaknya dulu aku sempet explore dari sana cuma gak tahu sekarang udah dijadikan apa oke gengs good morning so ini udah hari kita check out karena kita cuma semalam aja di kamar ini dan menurut aku sih ini bagus banget experience yang sangat bagus ada plus minusnya plusnya disini tenang banget jauh dari pemukiman warga dan deket danau juga gengs jujur untuk aku sendiri aku suka banget dengan kamar ini cuma minusnya pas siang hari itu di atas kerasa panas banget dan di malam hari pada saat hujan itu rintik hujannya lumayan kenceng di atap nah namun untuk di atas jam 10 malam itu kerasa dingin banget gengs dan untuk aku ini aku menikmati banget dari suhu kemarin itu suhunya sekitar 18 derajat kalau menurut aku itu lumayan dingin karena kita ini di Indonesia negara tropis ya gengs ada lagi gengs jadi untuk kemarin kita bisa masak di kitchennya terus airnya juga hangat cuma jeleknya di kamar ini gak ada netflix geng cuma ada siaran tv biasa itu pas kita di atas kalau kita nyari lampu dan kita tidur itu privasi kita terganggu gengs karena di atas itu gak ada kordennya jadi jadi kita agak was-was sedikit pas saat tidur gengs ya itu review jujur dari aku beberapa poin yang bisa aku sampaikan kepada kalian ini aku gak ada di endorse ya gengs jadi aku pure mengatakan sejujurnya kepada kalian terima kasih terima kasih